Kita panggil peserta dengan nomor tampil 10, Marvel Toraman Saragi dari SD Willy Brodus. Dewan juri dan hadirin pendengar inilah peserta dengan nomor tampil 10. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marvel Toraman Saragi, saya berasal dari SD YPPK Willy Brodus 1 dan hari ini aku akan membawakan cerita tentang Bapak Wageridol Supratman. Selain upacara bendera, salah satu bagian yang selalu ada dalam peringatan 17 Agustus adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah teman-teman tahu siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Ya, betul sekali. Lagu yang penuh syarat makna dan doa ini diciptakan oleh salah satu putra terbaik bangsa yaitu Bapak Wageridol Supratman atau yang sering dikenal dengan sebutan W.R. Supratman. W.R. Supratman merupakan guru, wartawan, violinis dan juga komponis india Belanda. W.R. Supratman merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Di Makassar, W.R. Supratman belajar bahasa Belanda selama 3 tahun lalu melanjutkan ke normal school di Makassar sampai selesai. Pada usianya yang ke-20 tahun, ia menjadi guru di sekolah angka 2. Lalu dari Makassar, ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian kaum muda dan kaum kita. Pada masa itu, ia mulai tertarik dengan pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Oh ya, seperti yang teman-teman tahu, W.R. Supratman sangat pintar loh dalam bermain alat musik. Ada yang tahu siapa yang mengajarinya? Pintar bermain musik diajari oleh kakak Iparni Wagerido Supratman di Mataram. Di sana, ia belajar untuk memetik gitar dan menggesek biola. Awal mulanya, W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya dengan judul Indones, Indones, Merdekah, Merdekah yang membuat dia dikejar oleh polisi india Belanda. Pada bulan Oktober 1928, di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda Kedua. Apakah teman-teman masih ingat Kongres itu melahirkan apa? Ya, benar sekali. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres, pada tanggal 28 Oktober 1928, W.R. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental biola di depan peserta umum. Dan itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya didengar secara umum. Dan kalian tahu apa? Semua yang hadir di situ terpukau mendengarnya. Dan dengan cepat, lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Apalagi jika partai-partai politik mengadakan sebuah Kongres, pasti lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Namun sayangnya lagu itu dilarang untuk dinyanyikan Sampai tentara Jepang memperbolehkannya pada tahun 1944. Pada tahun 1930 hingga tahun 1937, ia berpindah-pindah tempat. Hingga pada tahun 1937, ia dibawa oleh saudaranya ke Surabaya dalam keadaan sakit. Dan sayangnya pada tanggal 17 Agustus 1938, W.R. Supratman meninggal dunia. Pesan terakhir W.R. Supratman adalah Nasibku sudah begini, inilah yang disukai oleh pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal, saya ikhlas, saya tuh sudah beramal, sudah berjuang dengan caraku dan dengan bolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Oh iya, kalian tahu tidak? Hari Musik Nasional jatuh pada tanggal 9 Maret. Adakah kalian tahu mengapa demikian? Karena itu sesuai dengan tanggal kelahiran W.R. Supratman. Walaupun ia tidak pernah merasakan kemerdekaan, ia yakin bahwa Indonesia pasti merdeka. Dan kita semua sudah seharusnya bangga memiliki pahlawan nasional seperti beliau yang telah memberikan kontribusi terbaik kepada negara. Dan kita patut untuk meneladaninya. Untuk mengenang jasa W.R. Supratman, izinkan saya untuk memainkan lagu ciptaannya. Bagi para penonton yang ingin ikut menyanyikannya, saya persilahkan. Masih suara setelah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita beri tepuk tangan untuk peserta dengan nomor tampil 10 sekaligus tuntas sudah 10 finalis menampilkan cerita tentang pahlawan bagaimana mereka bangga pada pahlawan terima kasih terima kasih